Halo semuanya, selamat wayah kiyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manwah rengkarnasi biasa. Kita masuk di part 45. Di awal video ini, melihat sikap obisah yang seperti itu, kakek Garponzo pun mengejarkan lidahnya sempat berbalik pergi dari sana. Cih, kau terlalu banyak ngomong kosong, lakukan sejahat saya sukamu. Tentunya, ia mengatakan itu bukan tanpa alasan. Dimana baginya, meski bu Persa menghentikannya sekalipun, Vincent akan tetap kehilangan nyawanya. Kemudian, dengan menggunakan kristal pengeras suara, kakek Garponzo memulai pidatonya. Rekan-rekan dan para saudaraku sekalian, seduatu setahun berlalu sejak Helm berkembang sampai hari ini. Masih pun kita berbicara tentang revolusi, terdapat para teroris yang tidak terima. Sama seperti bunga hadis ini, Aku harap, Helm akan bisa mekar kembali melalui meeting kali ini. Tepas setelah ia mengatakan itu, seluruh penontonnya pun bersorak mengemakan alinanya. Masih pun begitu, hal itu malah membuat Rappen semakin tak sabar memulai pertandingannya. Ditambah lagi, pencantar senju menetap kakek Garponzo sempat berpikir. Benar, Helm akan mekar lagi. Mekar terlepas bebas dari kejahatanmu sepenuhnya. Di saat yang sama, kakek Garponzo juga balik menetapnya sembari berpikir. Kesenyumlah sepuasmu, Vincent. Karena, pertemuan kita selanjutnya, kau palingnya sudah menjadi maya. Dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun melanjutkan. Squad Miles sewu dari Helm, dan para tuan muda dari keluarga besar benua. Siapakah yang akan menang di antara mereka? Mari kita mulai dalam hitungan ke satu, tiga, dua, satu, hard-ass meeting dimulai. Dengan begitu, tepat setelah penandingannya dimulai, para anggota Squad Miles sewu pun langsung bergerak maju menandalkan Vincent. Karena pikiran mereka, ketiga tuan muda di sana hanya akan fokus pada diri mereka masing-masing, bertarung demi kehormatan keluarganya. Lalu, kata Squad Miles sewu akan memanfaatkan hal itu, memanfaatkan pertengahan mereka, dan menghabisi Vincent. Di saat yang sama, sempat melihat penggerakan mereka, kakek Garponzo tersenyum senang berpikir, arena ini sudah dipenuhi dengan orang-orang di bawah perintahku. Sambil muka bisa melawarkan sebuah trik murahan, mereka pasti sudah menghabisimu. Sayangnya, perkiraan mereka melenceng jauh, di mana saat anggota Squad Miles sewu menerima Vincent, ketiga tuan muda di sana bergerak bersama melawan mereka. Bahkan Draven memberingati Kagon agar jangan menghalanginya, hingga Kagon bersendiri menegaskan, untuk mencobanya sendiri. Kita mundur ke malam sebelum hadas meeting dilaksanakan, di mana setelah menunjukkan Atom Eyes of Athenia pada Bupersa, Loren berkata, Benar, Lord Helheim pertama, ini adalah salah satu artepak magic yang dibuat oleh Athenia. Bupersa yang pernah mendengar ceritanya pun berpikir, Athenia Helheim dan Dragon King, Abelta. Athenia mencintai Abelta, sampai juang hebat di Ras Draka. Athenia dengan gigih selalu mengejarah dan mendekati Abelta. Tetapi, kisah cinta mereka harus berakhir tragis, karena ada dinding tinggi di antara mereka, yaitu perbedaan ras. Lalu, satu persen ingat semua hal itu, Loren yang juga mengetahuinya menuturkah. Athenia sudah membuat banyak sekali harta dan artepak magic, dan semua itu berada tersebar di helm ini. Salah satu artepak magic itu adalah Ayopatania ini. Benda ini dibuat untuk mencogah bahaya apapun, yang mungkin akan menimpa Belta. Tepat setelah mengatakan itu, Loren pun melemparkan artepaknya, di mana saat artepaknya menenca pada dinding guanya, muncul sebuah lingkaran magic yang membuat dindingnya mencetan separah. Lalu, satu persa melihat efek tersebut, bersama dengan Vincent yang muncul mendekat. Loren pun menjelaskan, objek apapun yang tersentuh benda ini, akan terlihat dalamnya, dan menunjukkan, apa yang ada di dalamnya. Besok, bawalah gitu ke arena. Vincent. Kemudian, Bu Persa pun melirik ke arah Vincent bertanya, Vincent, apa kamu tahu, apa yang harus kamu lakukan dengan itu? Sempat mencobot artepaknya, Vincent pun membalas, kita akan mengungkapkan bukti-bukti dari kejahatan kakek di depan semua orang, seperti pabrik magic crystal yang ada di Myeltung. Untuk memurnikan blessing, ternyata di Dragon Vival, dibutuhkan fasilitas yang sama besarnya dengan seperti di Myeltung. Dan aku ragu, kalau kakek akan menemukan sesuatu seperti itu di luar beda sona. Menurut perkataannya, Bu Persa pun mengangguk menimpali. Benar, dia takut akan sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Fasilitas itu sudah pasti ada di Dersona. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu tempat di Dersona yang bisa digunakan untuk menyembunyikan sesuatu sebesar itu. Dan itu adalah arena utama Dersona. Kita beralih beberapa saat sebelum para peserta masuk ke arenanya, di mana pengurus di sana menjelaskan, ketika kalian masuk ke arena, akan ada beberapa magic crystal yang memberikan statusmu. Jika kalian terdeteksi tak bisa bertarung lagi, kalian akan didiskualifikasi dan langsung dikeluarkan dari arena dengan menggunakan magic teleportasi. Tujuan dari meeting kali ini adalah melukai lawan sebanyak mungkin dan bertahan sampai akhir. Menurut penjelasannya, seorang anggota Squad Milesword yang berada di dekat Vincent mengacungkan tangannya bertanya, Permisi, aku ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika kita menghabisi lawan ketika sedang bertarung? Pengurus itu pun tersenyum membalas. Ah, untuk kasus itu, bukankah sesuatu seperti itu memang tak bisa diterhindarkan ketika sedang bertarung dengan hormat? Pada saat itu, tentu saja, Vincent langsung menyedari maksud dari perkataannya. Hingga ketika kakek Arponso berpidato, Vincent memutar otaknya berpikir. Masalahnya dimulai di sini. Untuk mengungkapkan seluruh arena dengan Eo Petenia, aku perlu menahannya selalu berapa waktu sambil mengisinya dengan mana. Itu artinya, aku harus diam di tengah-tengah arena. Aku tak bisa melakukannya sambil mengurusi orang-orang yang ingin memahabisiku. Atau-atunya cara untuk menghindari itu adalah dengan mengundangkan meeting ini. Aku baru bisa menggunakan Eo Petenia ketika tak ada lagi orang yang mengincarku. Tapi, mustahil aku bisa mengenakan sebuah pejuang elit dari Helium sendiria. Lalu, saat ia berpikir semua hal itu, Agon yang merasa aneh dengannya bertanya, Hey Vincent, apa yang sedang kau pikirkan? Apa mungkin gak gugup? Mendengar perkataannya, seketika itu juga ia tersadar alasan Kenapa dirinya membutuhkan mereka di sana? Dimana Pinsen pun tersenyum membalas. Revan, Kagon, aku punya ide. Seperti yang kalian tahu, meeting ini telah menjadi perang penerus antara penguasa. Karena itu, aku ingin satu dari kita menjadi pemenangnya. Jadi, bagaimana jika kita menghabisi semua orang dari Helium? Sampai hanya tersebut kita bertiga? Hal itulah yang membuat mereka bertiga bergerak bersama menghajar anggota Squad Milesaur di sana. Hingga mereka semua pun terkejut, bahkan Garponnya sendiri juga merasa kenal yang sama. Sebentar, ini bukan bagian dari rencananya. Apa? Kenapa mereka membantu Pinsen? Tentu saja, Pinsen tak hanya tinggal diam melihat kebingungan mereka, dimana ia segera menerjang maju menggunakan skill miliknya, yang langsung menghabisi beberapa orang sekaligus. Melihat hal itu, reporter Maria pun langsung mengomentarinya. Wah, skill yang hebat sekali dari tuan muda Pinsen Adensa. Tahun lalu, dia dianggap sebagai pecundang. Tapi, wajah yang sedulu itu sudah tidak terlihat lagi. Siapa yang menyangka dia akan jadi sehebat ini? Kemudian, petarungannya pun berlanjut. Dimana, anggota Squad Milesaur lainnya mencoba menyerang Pinsen sempat dia berpikir. Pujasa partimu pasti cuma bisa bermain saja. Ketika kau langsung mengadu pedang seperti ini, perbedaan kekuatannya jadi terlihat jelas. Jika aku menghabisimu, aku pasti akan mendapatkan hadiah yang banyak dari Lord itu. Sayangnya, saat dia berpikir seperti itu, pedang kaguan menembus tubuhnya di belakang. Yo, Pinsen, kau harus lebih waspada. Kau hanya boleh tewas di tanganku. Akan jadi masalah jika kau tewas di tangan orang lain. Namun, tepat setelah Kagon mengatakan itu, Pinsen dikejutkan dengan anggota Squad Milesaur yang muncul di belakang Kagon. Untungnya, sepersiandetik sebelum anggota Milesaur itu bisa menyerangnya, ada sebuah tombak yang menghantam kepalanya lebih dulu. Yang itu membuat Kagon dan Pinsen terkejut. Ditambah lagi, bersama dengan tombaknya yang kembali ke tangan Rapun yang tadi melemparkannya, Rapun sendiri tersenyum berkata, Kagon, Sekarang ini bukanlah waktunya untuk menghantar orang lain, bukan? Melihat aksi anaknya yang seperti itu, Papun Siana pun bangkit, berteriak. Itu putraku! Kalombang hebat! Tentu saja, hal itu membuat Kagon merasa kesal, hingga berkata, Apa? Aku dapat bantuan dari si bodoh itu? Pinsen di dekatnya membalas, Iya, ya, lagi pula, kita memang tak boleh tumbang dulu sekarang, kan? Kemudian, bersama dengan mereka, beratiga yang kembali bergerak menghajar anggota Squad Milesworth, Kagon Rapunzo yang mulai menacumas berpikir, Brengsek! Dia berkirpiasa sama dengan tuan muda dari keluarga lain, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Tapi ternyata, memang benar kalau dia itu berbahaya, kami harus menghabisnya sekarang juga, apa yang terjadi? Kami tak boleh seperti sebelumnya, ini harus segera diakhiri. Kemudian, di saat Pinsen tengah fokus bertarung dengan anggota Squad Milesworth, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang datang ke arahnya, yang ternyata dilayangkan oleh Gokong, hingga Pinsen yang menahan serangannya, terlalu mundur lumayan jauh, bersama dengan Gokong yang berkata, Kau sudah membuat terlalu banyak masalah, desa bocah, aku akan melanyapkanmu di sini, Pinsen Adensa, demi kehormatan, Pailaim, Pinsen yang mengenalinya pun tersenye membalas, Ah, jadi itu kau, mari kita lihat, apa yang bisa kau lakukan. Di saat yang sama, Kagon yang begitu menikmati pertarungannya berkata, Ini panggung yang hanya bisa diperuntukkan bagi yang kuat, minggir dasar cengeng. Menurut perkataannya, Rappen yang merasa tertentang pun langsung melemparkan tombaknya, namun di saat tombaknya mengandai beberapa orang sekaligus, tiba-tiba saja anggota skuad Ahmelsur muncul di belakangnya sembari berkata, Berhentilah main-main dasar bocah. Sayangnya, Masipun kemunculannya itu membuat Rappen terkejut, Rappen kembali tersenyum penuh percaya diri, karena tombak miliknya dengan cepat berbalik arah, menghantam anggota skuad Ahmelsur di belakangnya. Dengan begitu, anggota skuad Ahmelsur terakhir pun telah tumbang di sana, yang membuat para penonton di sana bersorak bergemuruh. Wah, luar biasa! Mereka mengalahkan panjurit Hell Life! Masipun begitu, Kagon dan Rappen sama sekali tak mendurukan kewaspadaannya, karena masih ada satu orang terisak di sana, yaitu Gokong yang tengah bertarung dengan Vincent. Kemudian, Vincent sendiri nampaknya tak bisa mengimbangi Gokong dengan mudah, di mana, seberapa memperhatikan serangannya ketika menghindar, Vincent sendiri berpikir, 5 star kah? Tidak, apa di 6 star? Tapi, dia kaku dan juga penuh celah. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun menggunakan skillnya, Prince of Darkness, Star Punishment, bersama dengan Rappen dan Eka Gon, yang telah lebih dulu memotong senjata Gokong. Namun, meski mereka bertiga telah mengerjangnya sekaligus, sedangkan mereka bertiga sama sekali tak bisa menembus pertahanannya, di mana Gokong telah menggunakan blessingnya, Blessing of the Small King. Tentu saja, hal itu membuat mereka bertiga terkejut. Ditambah lagi, Gokong dengan cepat mencenggram tangan Vincent dan langsung melembarkannya dengan kuat, yang membuat Vincent terbentur cukup keras, hingga membuat orang terdekatnya merasa cemas. Tentu saja, Rappen dan Gokong pun hanya tinggal diam melihatnya. Namun, meski mereka berdua menyerangnya bersama, Gokong dengan mudah menghalauinya sampai berkata, yang menghalangi jalanku, sialan. Seketika itu juga, Rappen dan Kagon yang terturunkan kembali ke belakang pun mengerutu. Eh, siah, pertahanannya tidak masuk akal. Apa ini pertahanan teka tinggi? Dia sangat kuat, cok. Kemudian, sempat di melangkah mendekati Vincent, Gokong mengepalkan tangannya menuturkan. Dasar bocah naka, kau mencoba mempermalukan kehormatan helm sekarang. Kehormatan yang dibangun semua orang dengan darah. Vincent yang masih berlutut di dematnya terbentur membalas. Jika mulutmu, kau tak pantas bicara tentang kehormatan. Apa kau lupa tentang pertumbuhan darah itu? Gokong menetapnya menimpali. Kau terlalu mudah untuk mengerti apapun. Kormatan seorang prajurit terletak pada kesetiaan dalam menjalankan perintah. Bahkan, jika itu berarti menangkap orang dan mematahkan bagian tumbuh mereka. Sedikit pengorban yang diperlukan untuk segalanya. Sekarang ini, kau berada di posisi itu. Jadi, jidilah tumbah bagi kehormatan helm, Vincent Adensa. Tentu saja, perkataannya pun membuat Vincent teringat dengan kejaman yang tergambar jelas di wajah kakek Garponzo. Ditambah lagi, kehormatan prajurit yang dikatakannya itu melenceng jauh dari apa yang dia tahu. Dimana maknanya telah terdistorsi dari kehormatan prajurit yang sebenarnya. Seketika itu juga, Vincent berteria. Jangan membuatku tertawa. Kekuatan seorang prajurit memiliki arti melindungi orang lain. Namun, kau menyebut mengenjungi orang lain dengan kekuatan itu sebagai suatu kehormatan? Aku tak akan membiarkan sampah sepertimu menurut kehormatan prajurit dengan lebih lama lagi. Gokong yang juga tetap teguh dengan pertiniannya berteriak. Coba jika kau bisa, Vincent Adensa. Pintini pun diakhiri dengan. Tepat setelah mengenirikan hal itu, Gokong dan Vincent memenajang maju bersama. Hingga sebuah adakan besar terjadi di arena pertandingannya. 2. 5.